Masih bersama saya Maidob Elfrina di rumah pilkada sodara Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat melantik Nisha Ahmad. Adik selebritas Raffi Ahmad, kendati suaranya kalah dari caleg satu partai. KPU Jabar pun memberikan penjelasan. Nisha Ahmad melenggang ke kursi legislatif Jawa Barat setelah memperoleh 50.422 suara dari Dapil Jabar II meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Namun di Dapil yang sama, sebetulnya ada nama lain dari Partai Amanat Nasional yang lebih unggul suaranya yakni Torikoh Nasrullah Fitriyah. Torikoh mendapat suara 58.495. KPU Jabar menjelaskan alasan akhirnya Nisha Ahmad yang dilantik karena Torikoh telah mengundurkan diri meski dengan alasan yang belum jelas. Selain Torikoh ada lima caleg terpilih lain yang digantikan dengan alasan mengundurkan diri serta meninggal dunia. Kalau caleg terpilih yang mengundurkan diri, maka kami menetapkan pengganti caleg terpilih. Jadi SK nomor 25 yang 124, kami menerbitkan itu dan pengganti caleg terpilih atas nama Ibu Torikoh yaitu Ibu Nisha Ahmad. Nomor 2, jadi prinsipnya pengganti selektur pilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak berikutnya. Apapun alasannya, kalau surat itu kami sampaikan dan kami klarifikasi yang bersangkutan menyatakan betul mengundurkan diri, parpolnya juga begitu, bagi kami itu sudah cukup Bu untuk kita menetapkan pengganti selektur pilih. Sebelumnya saudara adik selebritas Raffi Ahmad, Nisha Ahmad resmi dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029. Bersama 120 anggota DPRD lainnya di Gedung Merdeka pada Senin kemarin. Nisha akhirnya bisa melenggang ke kursi legislatif dengan meraih 50.442 suara dari Dapil 2 Jawa Barat. Nisha menyebut siap mengembang tugas dari PAN. Padahal sebelumnya ada nama lain yakni Torikoh Nasrullah Fitriah yang lebih unggul meraih 58.000 suara lebih. Tete itu masuk menggantikan itu PAW Bu Toriko atau gimana kan ini tuh mekanisme dalam di PAN-nya? Ya, jadi pokoknya saya di sini bagian dari PAN-PAN, tapi bagian dari PAN-PAN, insya Allah saya mengetahkan. Tungguannya semuanya. Terima kasih. Teh, kalau disuruh milih komisi, komisi berapa rencana? Manti biar itu kan dirapatkan lagi dulu, kita lihatlah nanti. Sembilan sama aja lah di Malap, pokoknya yang penting, kita berhasil dikerjainya. Terima kasih.